Pemirsa penutupan masa orientasi siswa di Poliwali Mandar, Sulawesi Barat diwarnai jatuh pingsan oleh sejumlah peserta. Berbeda dengan pelaksanaan MOS di beberapa sekolah di SMK Pemuda Samarinda justru menggandeng prajurit TNI AD untuk bentuk sikap dan mental serta rasa cinta tanah air di kalangan para pelajar. Sejumlah siswa yang mengikuti penutupan orientasi siswa di gedung Aula SMU Negeri 1 Wono Mulyo Jatuh Pingsan. Mereka pingsan saat mengikuti kegiatan pembekalan tindak bedana korupsi oleh Satuan Reskrim Polres Poliwali Mandar. Beberapa siswa bahkan harus dievakuasi ke ruang kelas lantaran tidak sadarkan diri. Selain faktor keletihan juga sempitnya ruangan Aula yang diundangkan dalam kegiatan ini membuat sejumlah siswa sesat. Sementara itu berbeda dengan pelaksanaan MOS di beberapa sekolah di SMK Pemuda Samarinda menggandeng prajurit TNI AD dari Batalion 611 Awanglong Loajanan untuk membentuk sikap dan mental serta rasa cinta tanah air di kalangan para pelajar. Sebanyak 60 siswa dan siswi dari jurusan akutansi, administrasi perkantoran, dan teknik jaringan komputer ini melaksanakan perintah yang diberikan pelatih. Menurut koordinator pelatih LED Daimam Nawawi, pelatihan fisik yang kelihatan berat ini sebenarnya sudah disesuaikan dan diukur dengan tingkat kemampuan fisik para siswa. Ini sebenarnya bukan kekerasan kalau menurut kami, ini adalah melatih mereka, memang saya sengaja untuk pancing mereka supaya mereka terbiasa untuk mengendalikan capek, mengendalikan rasa panas, lapar. Pelaksanaan MOS dengan menggandeng aparat militer ini dapat menjadi model untuk pelaksanaan MOS bagi pelajar maupun mahasiswa. Hal tersebut dapat memutus rantai balas dendam antara senior kepada junior dan menghindarkan pemakaian atribut yang melecehkan. Di meliputan iNews TV, memberitakan.